Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Risha Ditya Surya Pratama, atau biasa di tingkat SP, SSIMT. Lalu di pertemuan ke-9 ini, pertemuan ke-8 tidak ada ya karena UTS. Jadi langsung ke pertemuan ke-9, untuk mata kuliah biokimia nutrisi atau BN, saya akan lanjut menjelaskan tentang metabolisme karbohidrat. Jadi ini sudah agak masuk ke biokimia, tapi saya akan fokus ke materi pangannya. Jadi tidak akan terlalu jelas membahasnya, atau terlalu detail membahasnya untuk metabolisme karbohidrat ini. Jadi saya akan berusaha membuatnya supaya tidak terlalu pusing juga materinya. Saya mulai dari metabolisme sel dulu. Jadi dalam suatu sel dalam tubuh kita, itu ada yang namanya metabolisme, di mana metabolisme itu sendiri dibagi menjadi dua. Ada yang namanya katabolisme, atau proses degradasi, di mana degradasi itu, kita misalnya, ini untuk rute A ya, dalam nukleus atau sel nukleus kita, ada organic compound atau senyawa organik dari lingkungan yang diserap ke dalam organisme, seperti misalnya lemak, karbohidrat, dan asam amino. Jadi ketiga tersebut, ketiga senyawa organik tersebut, akan dipecah atau didegradasi, sehingga menjadi metabolisme-metabolisme yang intermediate yang kemudian akan melepaskan energi. Ini merupakan reaksi ekstergonik. Jadi katabolisme ini untuk menghasilkan CO2 plus H2O yang akan dikeluarkan lagi. Nah, metabolisme-metabolisme yang intermediate ini akan melalui reaksi metabolisme berikutnya, yaitu anabolisme, di mana itu adalah proses biosintesis, masuk ke rute B ini, di mana di rute B ini kita akan membuat spesial atau senyawa organik yang spesial yang tidak bisa dibiosintesis dengan seperti biasanya, yaitu vitamin, asam amino esensial, dan asam lemak. Jadi dengan anabolisme ini kita akan membentuk senyawa-senyawa organik plus biomolekul kompleks yang akan menghasilkan energi. Yang juga ini membutuhkan energi, sehingga masuknya ke reaksi endergonik. Oke, jadi dari rute A ke rute B ini. Itu kira-kira gambaran mengenai metabolisme di dalam sel tubuh kita. Ada katabolisme, ada anabolisme. Nah, next. Metabolisme energi itu jalurnya, atau ada empat reaksi utama yang ada dalam tubuh kita, yaitu glikolisis, lalu pembentukan asetil-koa, lalu siklus krebs, dan terakhir adalah sistem transport elektron. Empat ini utamanya akan menghasilkan energi bagi tubuh kita. Yang pertama adalah glikolisis. Jadi glikolisis ini disebut juga Emden-Meier-Hoff pathway, karena tiga orang ini yang menemukannya, jalur Emden-Meier-Hoff. Terjadi dalam sitosol, atau dalam sel tubuh kita. Glikolisis ini intinya adalah glukosa, jadi dari makanan yang kita makan, karbohidrat, itu dioksidasi dan akan menghasilkan energi dalam bentuk ATP. ATP ini bisa dibilang sebagai mata uang dalam tubuh kita, atau satuan untuk energinya. Oksidasi ini bisa berupa aerob, yaitu membutuhkan oksigen di jalur asam pirufat, atau bisa juga anaerob, tanpa oksigen, yaitu ke jalur asam laktat. Kita fokus ke aerobnya ini, karena kita menggunakan oksigen untuk mengoksidasi glukosa ini. Pada keadaan aerob, hasil akhirnya adalah asam pirufat, di mana asam pirufat ini akan masuk ke dalam mitokondria, dan akan menghasilkan asetil-CoA, dari asetil-CoA akan masuk ke siklus krebs, dan dari siklus krebs inilah akan diputar, sehingga menghasilkan ATP plus CO2 plus H2O. Itu kira-kira yang akan kita bahas di materi ini. Saya lanjut ke, nah, jalur glikolisis itu simpelnya seperti ini. Jadi mulai dari glukosa, ada 10 reaksi secara beruntung yang tidak akan saya bahas di sini, karena ini bukan biasa kelebiokimia secara murni ya. Jadi dari glukosa ada 10 reaksi, masuk ke, atau menghasilkan pirufat. Pirufat ini bisa ke aerobik atau ke anaerobik. Kita fokusnya ke yang aerobik ini, di mana aerobik setelah menghasilkan CO2, dia akan menghasilkan 2 acetyl-CoA. 2 acetyl-CoA ini akan masuk ke siklus asam sitrat atau siklus krebs. Dan akan menghasilkan 4 CO2 dan 4 H2O. Inilah yang akan dikeluarkan, CO2 plus H2O ini. Oke, itu kira-kira yang dihasilkan. Hasilnya adalah energi plus 4 CO2 plus H2O ini. Lanjut ke, nah, dalam glukolisis itu adalah 2 fasa. Ada 2 fasa dalam 10 reaksinya tersebut. Jadi, ada 10 reaksi antara glukosa dan pirufat itu dapat dibagi menjadi 2 fasa. Yang pertama adalah fase investasi energi atau energi investment phase di mana glukosa di mana kita akan menggunakan 2 energi ATP digunakan untuk membentukkan gula fosfat. Lalu dari situ masuk ke energi generation phase atau fase produksi energi. Di mana di fase ini triosa fosfat itu akan dikonversi menjadi senyawa berenergi tinggi di mana fosfatnya itu akan ditransfer dari ADP menuju ATP. Jadi kita mulai sintesis ATP dari ADP ini. Kira-kira ini seperti ini reaksinya. Glukosa menjadi pirufat ADP menjadi ATP NAD plus jadi NADH. Oke. Nah, ya ini reaksinya nggak akan saya bahas secara detail ya karena panjang 10 reaksi ini. jadi saya langsung masuk ke pembentukan acetyl-CoA atau jalur pirufat ini. Jadi dari glukolisis ini ini gambar dari McRow Hill ya e-booknya. Dari glukolisis ini kita masuk ke jalur pirufat di mana itu akan menghasilkan CO2 lalu NAD plus akan menghasilkan NADH lalu dibantu oleh protein dan lipid menghasilkan acetyl-Co-enzim A atau acetyl-CoA di mana itu akan menghasilkan grup acetyl dan akan ke arah menjadi lemak dan ATP ATP ini akan menjadi energi. Lanjut dari jalur pirufat ini masuk ke siklus krebs atau siklus asam sitrat. Ini juga saya buat secara simpel aja supaya tidak terlalu rumit ya karena sebenarnya siklus krebs ini panjang gitu dari reaksi-reaksi mulai dari C2 pertamanya itu C2 2 karbon dari acetyl-CoA itu akan bergabung dengan oksaloacetat membentuk senyawa berkarbon 6 atau sitrat. Lalu di fase pertama 2 karbon tersebut akan menjadi CO2 dan NADH menghasilkan senyawa berkarbon 4 yang teraktifasi atau suksinil CoA Di tahap kedua ini ya C4 ini senyawa karbon 4 teraktifasi ini Di tahap kedua suksinil CoA atau C4 ini akan dikonversi menjadi oksaloacetat atau menjadi C6 lagi sehingga proses dapat dimulai lagi jadi C2 jadi C6 C6 jadi C4 C4 jadi C6 lagi gitu nah di setiap siklus 2 karbon itu akan ditambahkan dari awalnya jalur pidufat tadi tapi 2 karbon di oksidasi menjadi CO2 jadi totalnya tidak ada tambahan karbon jadi tetap aja C2 ke C6 C6 ke C4 C4 ke C6 lagi oke itu kira-kira sekilas mengenai siklus Krebs ini nah berikutnya ke transport elektron sama ini saya gak akan jelaskan secara detail tapi secara garis besarnya saja jadi oksidasi dalam siklus asam sitrat yang dari siklus Krebs tadi itu akan menghasilkan molekul-molekul membawa elektron dalam bentuk tereduksi dimana reoksidasi molekul-molekul ini akan mendorong biosintesis ATP utamanya melalui proses rantai respirasi transport elektron dan fosforilasi oksidatif apa itu fosforilasi oksidatif itu adalah suatu proses dimana oksidasi biologis akhirnya dikonversi menjadi energi kimia dalam bentuk ATP nah mekanismenya untuk fosforilasi FO ini itu lebih rumit dibanding FO level substrat seperti pada misalnya glukolisis ataupun siklus Krebs gitu jadi tidak akan saya jelaskan juga secara detail ya untuk di FO di transport elektron ini bahkan dikatakan oleh L' Rekker leader scientist di bidang FO ini bahwa anyone who is not confused about oxidative fosforilasi just doesn't understand the situation jadi siapapun yang tidak bingung terhadap FO ini itu berarti memang tidak paham situasinya seperti apa bahwa memang sangat rumit gitu wa luhu alam ini untuk mekanisme FO pada transport elektron ini oke saya lanjut ya produksi ATP dalam tubuh jadi secara teori ini dari sama dari McRow Hill Company juga gambarnya reaksi dari glukosa glukosa glikolisis membentuk pirufat ini akan menggunakan 2 ATP tapi akan menghasilkan 2 plus 4 plus 6 sehingga menghasilkan 6 plus 6 12 ATP jadi dengan kita menggunakan 2 ATP kita menghasilkan 12 ATP lalu dari acetyl-coa dan cinclus Krebs kita menghasilkan 2 18 4 jadi totalnya adalah 36 ATP yang bisa kita dapatkan untuk dijadikan energi bagi tubuh kita jadi ATP ini seperti yang saya bilang tadi adalah mata uang atau satuan yang digunakan dalam penggunaan energi dalam tubuh kita jadi dengan kita menggunakan 2 ATP untuk mengreaksikan glukosa yang masuk ke dalam tubuh kita kita bisa menghasilkan 36 ATP atau 18 kali lipat dari 2 ATP yang kita gunakan ini oke itu kira-kira teori dari untuk membentukkan ATP dalam tubuh kita next nah berikutnya karena yang penting dalam metabolisme karboniternya adalah kadar glukosa maka yang penting juga adalah kadar glukosa dalam darah jadi jika kadar glukosa darah dalam batas normal maka sebagian besar jaringan itu akan menggunakan glukosa sebagai sumber energi utamanya tapi bagaimana kalau kita kelebihan misalnya kita makan terlalu banyak itu kelebihannya akan disimpan sebagai glukogen nah sintesisnya glukogen dari glukosa ini sebut glikogenesis genesis pembentukan glikogen gitu oke berikutnya simpanan glukogen itu sangat terbatas dalam tubuh kita jadi kalau misalnya kita kelebihan glukosa atau dengan katanya kita kelebihan makannya itu akan diubah menjadi lemak namanya adalah lipogenesis pembentukan lipo atau lipida jadi apabila kita kebanyakan makan ya otomatis glukosa itu akan diubah menjadi lemak sehingga ya kelihatan jadi kita semakin gemuk gitu lalu sebaliknya jika kadar glukosa darahnya turun atau misalnya kita kelaparan nah tubuh biasanya akan mengubah glukogen kembali jadi glukosa jadi itulah pentingnya cadangan glukosa dalam tubuh dalam bentuk glukogen atau lemak jadi kalau orang gemuk itu positifnya adalah punya cadangan makanan yang banyak jadi kalaupun kelaparan tubuhnya itu akan langsung mengubah glukogen menjadi glukosa atau nama lainnya adalah glukogenolisis penghancuran glukogen menjadi glukosa yang akan dicerna atau diolah oleh tubuh kita menjadi energi dalam bentuk ATP tadi itu kira-kira hubungannya untuk metabolisme karborea tadi dengan makanan yang kita makan oke itu saja mungkin bisa saya jelaskan terima kasih banyak jangan lupa klik like komen dan juga subscribe channel saya ini ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih